Pertumbuhan kendaraan di kota Bandung rata-rata bisa mencapai 11% yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Hal inilah yang mengakibatkan kepadatan di sejumlah ruas jalan di kota Bandung. Pemerintah kota Bandung kini tengah mengkaji kebijakan ganjil genap untuk mengatasi hal itu. Beginilah kondisi situasi arus lintas di sejumlah ruas jalan di kota Bandung. Padat merayap yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Pemandangan seperti ini seringkali dijumpai pada pagi dan sore hari di beberapa titik di kota Bandung. Meskipun tujuannya menggunakan kendaraan roda 2 ini untuk menghindari kepadatan, namun nyatanya kecepatan laju kendaraan ini hanya dipacu kurang lebih kurang dari 20 km per jam. Hal ini dikarenakan memang begitu banyak motor yang kemudian turun ke jalan di beberapa titik di kawasan kota Bandung. Tidak sedikit para pengendara motor harus bersabar dalam antrean karena padatnya kendaraan bermotor. Tidak terlihat pula adanya jarak aman antara satu motor dengan motor lainnya. Tentu, hal ini membahayakan para pengendara di jalan. Antrean kendaraan diperparah ketika sejumlah pengendara motor berhenti atau berada di jalur yang bukan peruntukannya. Karena saking banyaknya kendaraan namun badan jalan tak bisa menampung. Seperti yang terlihat di kawasan buah batu Bandung ini. Mengacu pada data yang dirilis badan pusat statistik kota Bandung, hingga 2017 jumlah kendaraan bermotor di kota Bandung mencapai 1.811.498 unit. Lebih dari 50 persennya adalah kendaraan roda dua. Setiap tahun angka ini terus meningkat. Terbaru, Dinas Perhubungan Kota Bandung mencatat, terdapat 1.251.080 unit sepeda motor yang ada di kota Bandung hingga Oktober 2018. Selain memang terus bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di kota Bandung di setiap tahunnya, salah satu indikator mengapa pada akhirnya motor terlihat menumpuk di sejumlah ruas jalan di kota Bandung, dikarenakan memang medan jalan ataupun ruas jalan di kota Bandung tidak begitu lebar. Dinas Perhubungan Kota Bandung membenarkan kepadatan yang terjadi di kota Bandung dikarenakan membludaknya kendaraan roda dua. Saya kira memang kepermesalahan utama kemacetan di Indonesia dan di kota Bandung khususnya itu adalah kendaraan pribadi. Dan di antara kendaraan pribadi komposisi motor itu memang paling dominan. Untuk kendaraan pribadi termasuk motor itu belum ada disinsentif, ya mungkin pemerintah juga berpikir lain mengenai stata ekonomi masyarakat juga, jadi ini belum ada disinsentif. Sebetulnya harusnya yang namanya kendaraan pribadi itu diberi disinsentif, dipersulit, dipermahal dan sebagainya sehingga beralih ke transportasi publik. Di subkota Bandung tengah melakukan upaya guna menekan terus meningkatnya kendaraan roda dua di kota Bandung. Penyelesaian yang paling, yang lebih permanen itu sebenarnya beralih ke transportasi publik. Makanya kami dalam tahun ini akan melakukan pemantapan untuk pelayanan transportasi publik. Kalau saran kemudian kajian itu, bukan kajian ya, artinya saran itu sudah ada yang mencoba supaya memfasilitasi kanalisasi untuk sepeda motor. Tapi lihat kondisi geometrik kota Bandung yang tidak memungkinkan, rasanya sulit. Penterapan aturan kendaraan ganjil genap akan diterapkan sebagai upaya menekan kemacetan dan jumlah kendaraan. Hingga kini kebijakan ganjil genap tersebut masih dalam tahap pengkajian. Kiki Aryadi, Bandung. Kiki Aryadi, Bandung.